Radikal, komunis, terus apa lagi, kelompok-kelompok skuler, ini kumpul jadi satu di PDIP sekarang ini, gabung jadi satu. Mayoritas umat Islam se-Indonesia ini milih PDIP. Akhirnya apa yang terjadi? Umat Islam jadi tamu di rumahnya sendiri. Coba, ketika umat Islam mengajukan Undang-Undang Pendidikan Nasional dengan ajas iman dan takwa, ditolak oleh PDIP. Ketika umat Islam mengajukan Undang-Undang Perbankan Syariah, ditolak oleh PDIP. Ketika umat Islam mengajukan Undang-Undang Anti Pornografi, ditolak oleh PDIP. Ketika umat Islam mengajukan Undang-Undang tentang produk makanan minuman halal, ditolak oleh PDIP. Padahal yang milih PDIP, mayoritas umat Islam. Yang gagal, paham. Akhirnya, biasanya Pak. Kalau sudah model seperti ini, biasanya kalau sudah common enemy, musuh bersama, biasanya umat Islam itu bisa bersatu. Iya kan? Contoh, ketika Allah plesetkan satu orang kafir, Ahok. Biasanya kan bersatu kan? Bapak Ilihat kan bersatu kan? Akhirnya muncul peristiwa 4-1-1-2-1-2. Umat Islam bersatu. Ketika ada musuh bersama, umat Islam bersatu. Coba kalau musuhnya tidak ada. Eker-ekeran. Cakar-cakaran. Tidak hanya sikut-sikutan, tapi dengkul-dengkulan. Iya kan? Makanya umat Islam itu harus diciptakan common enemy. Musuh bersama. Padahal Pak, contoh. Contoh ini Pak. Yang milih PDIP yang mayoritas umat Islam. Padahal, ini contoh. Tokoh politisi PDIP. Yaitu Profesor Dr. Siti Musdah Mulia. Dia katakan. Di Hotel Niko, Jakarta. Seminar. Internasional. Ini politisi PDIP. Profesor Dr. Siti Musdah Mulia. Dia diangkat oleh Ibu Megawati. Sebagai Direktur Eksekutif Megawati Institut. Apa? Statement dia. Nikah, pernikahan sejenis halal. Homo, lesbi, gay, halal. Coba Pak. Padahal yang milih dia juga mayoritas umat Islam. Gagal paham. Bahkan. Di Youtube. Bapak Ibu. Bisa minta bantuan anaknya atau putra putrinya. Atau cucunya. Bisa di download. Di Youtube. Ini pernyataan politisi PDIP. Profesor Dr. Siti Musdah Mulia. Kalau PDIP menang lagi tahun 2019. Berarti kurang tiga tahun ya. 2019 PDIP menang lagi. Jadi pelajaran pendidikan agama Islam. Seluruh Indonesia akan dihapus. Yang milih juga umat Islam. Buta politik. Habis kita kalau buta politik. Contoh lagi. Eva Sundari. Eva Sundari ini politisi PDIP senior. Dia bawa 15 politisi PDIP. Untuk mengakukan pendidikan. Di Partai Komunis Cina. Pulang dari pendidikan di PKC. Partai Komunis Cina datang ke Indonesia. Dia sampaikan di depan wartawan. Situs Islam lebih berbahaya. Daripada situs pornografi. Akhirnya. Menkom Info. Langsung. Situs Islam dibredel. Situs pornografi dibuka. Buka lebar-lebar. Sampai tingkat desa. Akhirnya apa yang terjadi? Sekarang. Anak SD memperkosa anak TK. Gara-gara lihat. HP. Di Jawa Tengah. Yuyun itu gadis 14 tahun. Diperkosa. 12 pemuda. Pengangguran. Gara-gara lihat. Pornografi di HP-nya. Diperkosa. Dibunuh. Cara biadab. Dikediri. Tokoh. Pengusaha. Iya kan? Kediri pak ya. Kediri apa? Terenggalek. Kediri ya. Pengusaha yang top. Itu yang digasak. Yang disasar itu berapa? 32 anak. Pedofil. Penyimpangan seksual. Dikediri pak ya. Iya. Pengusaha top itu. Bahkan hasil riset di Indonesia. Dampak dari pemerintah sekarang ini membuka lebar-lebar situs pornografi. Angka penyimpangan seksual tingkat SMP dan SMA sudah 60%. Ngeri pak kita. Gara-gara HP. Bebas. Tiap hari 800 lebih situs pornografi. Terus berputar. Kan gak mungkin ibu mau anak-anaknya ngumpet-ngumpet gini ibu bawa kayu gitu. Kan gak mungkin ibu. Nah kalau ibu bawa kayu akhirnya akan melahirkan dendam anak ini. Iya kan? Makanya dekati anak kita itu dengan empati. Pendekatan persuasi. Pendekatan benar-benar pendekatan hati. Sampaikan pada anak. Kenapa? Pornografi itu lebih berbahaya dari narkoba. Lebih dahsyat dari narkoba. Itu sekarang pemerintah sekarang buka situs pornografi. Situs Islam di-bredel. Ditutup. Situs pornografi dibuka lebar-lebar. Untuk merusak generasi muda Islam. Bahwa Sundari itu suaminya Dakos Tanamannya. Itu tokoh komunis di Timur Neste. Dia politisi senior PDIP. Bahkan dokter Ripka Ceptaning. Itu politisi PDIP. Dia tulis buku Aku Bangga Jadi Anak PKI. Dia tulis buku lagi Anak PKI Jadi Ketua Komisi 9. dengan DPR Pusat Fraksi PDIP. Coba apa? Bahkan saya ketemu dengan Ketua MPR di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta. Sekarang ini. Kader-kader komunis lewat jalur PDIP yang duduk di DPR Pusat. Kurang lebih 110 orang. Kader komunis. Karena umat Islam buta politik. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Bahkan Eva Sundari, politisi senior PDIP menyatakan, kalau PDIP menang lagi 2019, seluruh masjid se-Indonesia ini harus diinteli oleh kader-kader PDIP. Sehingga akhirnya, kalau mereka berkuasa lagi, sekarang mereka berkuasa. Kalau 2019 mereka berkuasa lagi, otomatis. Kalau saya seperti sekarang ini, ceramah umpamah. Kalau ada khotib ceramah, itu difoto, direkam. Kemudian kalau dia istilahnya melakukan, istilahnya menabrak dia, langsung pak, bisa jadi.